Shalom seterahku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 Oktober berjudul Alkitab tidak bisa bersalah. Tidak bisa. Ketidakbersalahan Alkitab bukan terletak pada penulisnya secara harafiah dan data-data minor yang tidak penting. Jadi ketidakbersalahan Alkitab bukan terletak pada penulisannya secara harafiah dan data-data minor yang tidak penting. Artinya bisa saja ada beberapa penulisan dan data-data minor yang tidak utama yang bisa tidak tepat. Tetapi ketidakbersalahan Alkitab terletak pada maksud keselamatan yang diberikan Allah. Jadi benang merahnya sudah sejak penciptaan lalu sejarah bangsa Israel. Tidak mungkin salah. Nah kita belajar, perlu belajar, kita meninjau sifat-sifat Alkitab yang sekaligus menunjukkan kepiawaian Alkitab yang tak tertandingi dibanding dengan kitab-kitab dalam dunia ini. Pertama, Alkitab tidak mungkin salah. Ketidakbersalahan di sini bukan menyangkut penulisan secara hurufiah. Ketidakbersalahan di sini bukan menyangkut data-data yang mungkin bisa meleset oleh karena keterbatasan manusia pada zamannya ketika menulis kitab suci ini. Tetapi ketidakbersalahan di sini adalah menyangkut jiwa kebenaran yang terkandung dalam Alkitab. Setiap ide yang dipaparkan Alkitab adalah kebenaran yang memiliki nilai akurasi sempurna. Inilah yang juga disebut sebagai infalibilitas Alkitab. Oleh sebab Alkitab tidak mungkin salah, maka Alkitab dapat menjadi syarat mutlak, necesitas yang tidak dapat ditawar. Segala kebenaran yang ditawarkan apabila tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka itu bukanlah kebenaran tapi dusta yang harus tegas ditolak. Jadi, sebagai orang percaya kita mengakui Alkitab satu-satunya kebenaran. Di luar ini bukan kebenaran. Tetapi pernyataan ini bukan bermaksud kita benturkan dengan keyakinan agama lain. Setiap orang berhak mengakui dan mempercayai kebenaran secara mutlak atas sesuatu. Kita mengakui kebenaran Alkitab secara mutlak. Tetapi kita harus memberi ruang kepada orang lain meyakini kitab suksinya juga secara mutlak. Dan jangan dibenturkan. Karena kita mau hidup berdampingan. Ketepatan Alkitab teruji dalam hal kegenapan setiap nubuat-nubuatnya. Bila kita mempelajari mengenai nubuat-nubuat Alkitab, maka semua nubuat yang tertulis dalam Alkitab digenapi dengan sempurna. Salah satu contoh adalah nubuat yang ditafsirkan oleh Daniel. Dari mimpi Raja-Raja Kanaembo Karnesar. Nubuat itu ditulis 500 tahun sebelum Masei. Yaitu mengenai patung besar yang melambangkan perjalanan sejarah dunia. Nubuatan-nubuatan Daniel lebih banyak berbicara mengenai dunia pada waktu itu. Tahun-tahun atau abad-abad setelah Daniel hidup. Lebih dari keadaan dunia zaman kita. Kepala emas yang dilihat oleh Nebukad Nisar melambangkan negara Babil tahun 606 sebelum Masei. Ada pun dada dan lengan dari perak menggambarkan kerajaan Persia tahun 539 sebelum Masei. Perut dan pinggang dari tembaga menggambarkan kerajaan Yunani tahun 331 sebelum Masei. Paha dari besi menggambarkan kerajaan Roma Wibarat dan Timur tahun 64 sebelum Masei. Kaki dan jari-jari sebagian besi, sebagian tanah liat yang menggambarkan adanya negara-negara kuat tapi juga ada negara-negara lemah. Itu zaman kita ini. Ini baru salah satu nubuat Alkitab yang sangat tepat digenapi. Tidak bisa dibantah. Dan masih banyak nubuat lain yang digenapi dengan sangat tepat, sangat sempurna. Hal ini membuktikan bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Seperti yang saya telah kemukakan. Bahwa isi Alkitab memuat tempat-tempat, tanggal-tanggal, keterangan waktu. Sehingga itu akan membuktikan bahwa Alkitab bukan dongeng. Fakta-fakta itu juga ada dalam catatan sejarah dunia. Klop, Alkitab benar. Nah ketidak bersalahan Alkitab bukan terletak pada penulisannya secara rafiah dan data-data minor yang tidak penting. Tetapi ketidak bersalahan Alkitab terletak pada maksud keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dalam hal ini yang penting dari Alkitab adalah penjelasan dari Alkitab mengenai keselamatan. Rencana Allah dalam menyelamatkan dunia ini. Itu penting. Itu utama. Yaitu bagaimana mengubah manusia-manusia yang terpilih sebagai umat pilihan. Perjanjian baru dari manusia berdosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Dari seorang yang berkodrat dosa, sinful nature, menjadi seorang yang berkodrat ilahi, divine nature. Ini berarti perubahan tersebut bukan hanya dari orang jahat menjadi orang baik. Tapi dari manusia berdosa kemudian menjadi baik dan akhirnya menjadi sempurna. Target yang harus dicapai adalah sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Perubahan kodrat dalam kehidupan manusia tidak membutuhkan hukum-hukum seperti hukum-hukum agama Samawi pada umumnya. Seperti agama Yahudi misalnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah pengertian mengenai kebenaran yang dapat mencerdaskan pikiran. Sehingga orang percaya dapat mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudara. Itulah sebabnya pikiran orang percaya bukanlah pikiran hukum, tetapi pikiran Tuhan. Kalau hidup seorang dipandu oleh hukum, maka pikirannya adalah pikiran hukum. Tapi kalau dipandu oleh firman Tuhan dan roh kudus, pasti pikiran Tuhan. Oleh sebab itu hal kita mengatakan agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Dengan hal ini kita bisa menghayati bahwa kekristenan bukan jalan hukum, tapi jalan hidup. Dan hidup yang harus dijalani adalah hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk memiliki kehidupan seperti ini, orang percaya harus berjuang. Membaca Alkitab untuk mengalami perubahan cara berpikir. Orang tidak akan bisa mengalami perubahan cara berpikir tanpa membaca Alkitab. Tidak mungkin orang bisa memiliki kecerdasan roh tanpa membaca Alkitab. Tidak mungkin orang bisa mengerti gendak Allah paling baik yang berkena dan yang sempurna tanpa membaca Alkitab. Dan memahami isinya dengan benar. Dengan demikian untuk dapat membedakan apakah seorang mengerti gendak Allah adalah Alkitab. Jadi perlu secara pahami bahwa seorang yang mengerti kebenaran itu bukan hanya bisa berbicara, cakap bicara. Tetapi dalam kelakuan hidupnya dia memperagakan isi Alkitab. Dia menghidupi kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Dan itu nyata dari buah-buah kehidupan seseorang. Sudaraku sekalian, bagi seorang hamba Tuhan, buah kehidupan bukan sekedar besarnya gereja. Tapi pada kenyataan apakah melalui hidupnya orang melihat Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan ini harus menjadi ukuran yang benar. Ukuran yang benar. Seorang hamba Tuhan yang benar itu tidak diukur dari jumlah jemaat yang dia layani. Tidak diukur oleh gedung gereja dan berbagai aset yang dia miliki. Tapi diukur dari kehidupannya. Apakah benar-benar menampilkan kehidupan Yesus yang bisa diteradani setiap umat Tuhan yang dikembalakan atau dilayaninya. Sola gracia.